Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dari Hipnoterapi Spiritual Emotional Freedom Technique HSEFT adalah pengembangan dari SEFT yang diperkenalkan oleh Ahmad Faiz Zainuddin SEFT adalah metode baru dalam melakukan EFT Ahmad Faiz mengenal EFT melalui Steve Wells dari Australia Dan belajar melalui video course dari Gary Craig EFT merupakan teknik mengatasi emosi yang dilakukan dengan cara Mengetuk ringan ujung jari dengan menstimulasi titik-titik meridian tertentu Pada tubuh individu sambil merasakan masalah yang dihadapi Pada dasarnya, tahapan hipnoterapi hampir sama dengan EFT EFT bisa dilakukan sendiri sedang hipnoterapi dilakukan dengan bantuan orang lain Dengan tambahan hipnoterapi, maka orang yang melakukan SEFT akan dibawa dari gelombang alpha Atau otak berada dalam kondisi sadar menuju ke gelombang beta Dalam beberapa terapi yang saya lakukan dengan metode AE SEFT Metode ini lebih cepat untuk menghadapkan fobia atau ketakutan Misalnya takut akan kecoa, takut ketinggian, takut ketir, dan sebagainya Dan video ini hanya sebagai media berbagi informasi mengenai pengembangan dari SEFT Tahapan dari HSEFT adalah sebagai berikut 1. Ritual adalah tahap penggalian informasi Ravis akan mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang memiliki kebiasaan buruk depresi atau trauma tersebut 2. SWOT Analysis Strength, Weakness, Opportunity, Street itulah kepanjang dari SWOT Sebelum sampai ke tahap hipnosis, dilakukan analisa mengenai kondisi dari orang yang akan diterapi 3. Prainduksi Adalah tahap di mana sugesti akan dimulai dirancang dan disiapkan untuk mempengaruhi alam bawah sadar 4. Induksi Pada tahap induksi ini, subjek akan dibawa dari gelombang alpha atau otak berada dalam kondisi sadar Menuju gelombang theta atau gelombang otak berada di frekuensi 3Hz sampai 8Hz Kondisi setengah sadar 5. Hypnosis Pada tahap ini, seseorang sudah mulai dimasukkan sugesti Kondisi tubuh subjek akan menjadi ringan dalam keadaan setengah mengantuk tapi tidak tidur sepenuhnya 6. SEFT Yang berisi adalah setup, tuning, and tapping 7. Post-hypnotic suggestion Suggesti akan tetap diruskan setelah hipnosis selesai 8. Termination Pada tahap ini, proses dari hipnoterapi pun diakhiri Subjek akan kembali dibawa menuju ke alam pesadar Setelah melakukan pre-talk dan SWOT analisis, maka akan melakukan perinduksi Terima kasih Lepas, lepas, lepas Lepas, lepas, lepas Lepas, lepas 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 selamat menikmati 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 pertanyaan